Dimana kami sulit mendapatkan, Pak Begitu juga dengan saudara-saudara kami, para petani Sudah sulit, malah lagi, Pak Oleh dari Youtube, Pak Kami tidak butuh bakat gratis Kami tidak butuh sesuai gratis, Pak Yang kami butuhkan, kesetaraan, Pak Hadi, Metro TV lagi, Metro TV lagi Ini media dari dulu memang udah problematik, guys Lu padahal masih percaya sama Metro TV Kalau gue mah, sorry, kalian lihat nih Sayang, salam Atas nama SAPE Mewakili seluruh lapisan masyarakat, khususnya Sulawesi Selatan Masyarakat nelayang yang selama ini Dimana kami susah mendapatkan, Pak Di mana kami sulit mendapatkan, Pak Begitu juga dengan saudara-saudara kami, para petani Kalian baca nih thumbnailnya Momen warga nangis saat curhat soal nasibnya ke Anies Gue gak ngerti lagi, bisa-bisanya gitu ya Di tengah-tengah kampanye malah berdrama ria Seolah-olah dia adalah manusia yang paling sengsara Entah kenapa ya Orang-orang cerdas ini kalau udah berdrama nangis Itu gak pernah air matanya beneran Selalu buah ya Kalian tahu ternyata siapa si SAPE ini? Dia adalah caleg, guys Aduh, PKS lagi, PKS lagi Katanya orang susah, itu kan katanya Bukan faktanya, faktanya dia adalah seorang caleg Kalau mau jadi media yang kredibel, harusnya judulnya diganti Momen ketika caleg PKS nangis Saat curhat soal nasibnya ke Anies Itu baru bener Kalau sudah seperti ini, namanya pembodohan masyarakat Dan menyebarkan berita bohong Nah, jadi Metro TV ini sering berapa kali menyebarkan hoax Sampai-sampai ditegur sama KPI Ini ada berita yang tidak akurat nih Dan ini faktanya, bukan katanya Ditegur lagi sama KPI Mana kemarin tuh yang ngetek-ngetek gue di video Metro TV Media gak kredibel, lu percaya? PKS Metro TV memang cocok tuh, collab tuh Assalamualaikum 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 Atas nama SAPE Ternyata kami para petani Sudah sulit, mahal lagi Mbak Oleh jadi itu Mbak Kami tidak butuh makan gratis Kami tidak butuh susu gratis Kami tidak butuh susu gratis Mbak SAPE Siapa SAPE? Siapa SAPE? Caleg dari PKS? Baru tahu aku ya Kalau Caleg-caleg sekarang pada pinter acting Bermain sandiwara gitu Tayangnya dimana ini? Metro TV ya? Pantes aja Yang Bukankan Pak Begitu juga dengan saudara-saudara kami para petani Terharu sekali saya Pak SAPE Pak Sape emang gak butuh makan dan susu gratis Pak Sape hanya butuh kursi kan ya pak Anis tidak mungkin menang Dia cuma boleh dapat 17% Jokowi Dodo akan halangi Khususnya di daerah saya Tidak ada yang bergerak Para tokoh tidak ada yang bergerak Saya dari dulu Sembay sekarang Belum pernah di partai politik atau pilpres malah pun juga Kenapa? Karena saya Ada yang suka dengan hati Kita Sembayang ada Ayasnya Apa? Fenomena pendukung Amin ini memang aneh dan sangat menarik Kalau kita ikuti Yang terbaru trending di Twitter Yaitu tentang nazar kalau Amin menang Dan ini saya jujurnya gak tahu Apa yang membuat ini muncul dengan begitu saja Kemarin sudah opa-opa Korea Dan sebagainya Mulai dari Abah dan sebagainya Ini ada lagi yang nazar kalau Amin menang Mulai ada yang bilang katanya Bakal menggratiskan kopi beberapa cup Ada juga yang akan menggratiskan Ojo selama 2 hari Dan yang lebih unik lagi Ada yang bakal naik gaji buat karyawannya Ini kan aneh Dipicu dari mana Sesungguhnya saya sangat penasaran Kenapa pendukung Amin begitu militan Walaupun sebenarnya menurut lembaga survei Juga tidak bagus-bagus amat Tapi kita tahu semua lah ya Lembaga survei berpihaknya kemana Memang kemarin sempat muncul lembaga survei Yang dari Australia Yang katanya Peringkat Amin terus meningkat Mari kita semuanya berharap Bahwa pemilu yang akan datang sesaat lagi Akan tetap berjalan jujur dan adil Tidak ada kecurangan Tetapi hal ini akan menjadi tantangan yang sangat berat Khususnya bagi lembaga pemilu Dekri Wakanda Ya semoga bisa netral Ya enggak? Saya ingin ini ya lor ya Buat pelajaran sama Kanggawa EDIWKB Gitu Leng-leng wong kerja ini Didelahkan pengalaman ini Didelahkan wong kerja Wah Gila kan kayak gini Gini kaya merah Anies jadi IKN akan dibatalkan Kerenta cepat akan dibatalkan Tapi sangat mungkin juga Anies bilang Enggak separuh-separuh Nah disitu yang saya sebut tadi Anies mau ngapain Kalau separuh-separuh Mending kita dukung Pak Jokowi Itu aja Itu aja Beban Antokasih ini Beneran aja Ngapain pilih Anies Kalau dia separuh-separuh Kan itu intinya Itu yang saya bilang tadi Istilah boykot itu Justru untuk menguji Tajamnya moralitas orang pemimpin Kan Fisi kan diuji Berdasarkan Energi moralnya Bukan energi elektabilitas Yang bisa dibayar Kedua lembaga survei kan Tapi kalau bilang Enggak separuh-separuh Begitu nanti Enggak dapet tiket Begitu kan Itu urusan Anies Bukan urusan saya Saya ingin supaya Moral itu dikedepankan Kalau orang bilang Ya demi 20% Anies Ya kalau begitu Kenapa mesti pilih Anies Kenapa enggak Pilih yang lain Itu ganjar aja Kan sama aja kan mentalnya kan Akhirnya mental Anies Sampai dengan mental ganjar kan Meneruskan separuh dari Pak Jokowi Dan di ujung Pak Jokowi akan punggut Keuntungannya kan Orang yang tidak mendukung Anies Sebagai presiden Harus dipertanyakan Keislamannya Luar biasa Halo Akbar Anak kami Anies Datang di Rumah Tuhan Orang di Laskan dengan nama Yohanis Amin Ini kanteng ini Dari yang pertama Dari Tuhan rumah dulu Jadi musiknya Rangus akan diberikan Selendang mani Nah selendang mani Kepada Pak Anies Baswedan Selamat murtad Selamat murtad Siapa yang ikut tradisi suatu kaum Maka dia bagian dari kaum tersebut Catat itu Amin menang wajib Amin kalah dosa Quran Surah Al-Qasus Ayat 26 Quran Surah As-Syu'ara Ayat 107 125 143 162 178 193 Quran Surah Ad-Dukhan Ayat 18 Ayat 51 Quran Surah At-Takwil Ayat 21 Dan Quran Surah At-Tin Ayat 3 Tepuk tangan untuk kemenangan Amin Amin menang Amin kalah Cacat itu Amin menang wajib Amin kalah dosa Secara eksplisit ditulis Dalam Al-Quran Quran Surah Al-A'roba Ayat 68 Pengamat ungkap sikap barbar Para pendukung Anies Baswedan Di media Sektor Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia Atau GMI Islah Bahrawi menyampaikan Yaitu analisisnya Terkait politisasi agama Islah Bahrawi mengatakan Ketika dirinya membahas Soal melawan politisasi agama Dan radikalisme Serta terorisme Akun-akun pendukung Anies Baswedan pun Menyerang dirinya Saya sering mendapatkan Ancaman pembunuhan Termasuk di beberapa Saya bahkan memblokir Nomor-nomor WA Yang sering mengancam ke saya Tapi saya screenshot semua Dia Saya tahu anak kamu Sekolah dimana Ada Dan saya sering Ada seruan Dari beberapa orang ya Setelah di profiling Memang ada di beberapa Kota-kota yang Kalau ketemu Islah Di kota pun Dimana kamu berada Bunuh saja dia Halal darah Ketika saya bicara Melawan politisasi agama Yang tersinggung dan menyerang saya Adalah akun-akun baser Pendukung Anies Baswedan Ucapnya dalam unggahan di Twitter Pada hari Minggu 23 April 2023 Ketika saya bicara Melawan radikalisme dan terorisme Yang menyerang saya secara pribadi Dan nyinyir menjual radikal-radikul pun Setelah saya lihat juga Akun-akun pendukung Anies Baswedan Tambahnya menegaskan Begitupun ketika dia berbicara Ihwal sosialisasi Fiki Peradapan Nahdatul Ulama Dan mengulas pemerintahan Presiden Jokowi Hiliran saya menceritakan Tentang kegiatan Sosialisasi Fiki Peradapan Nahdatul Ulama Yang kepanasan dan menjelek-jelekkan NU Juga akun-akun baser Pendukung Anies Baswedan Ketika saya menjual tulisan Tentang pemerintahan Jokowi Yang mencacimaki saya Juga akun-akun baser Anies Baswedan Jelas Islam Direktan kegiatan Ketika Juga akun-akun baser Juga akun-akun desu